Intro Halo Pemirsa, sejak awal tahun 90-an, perempuan ini sudah berkeliling desa di pelosok tanah air. Dan berkat usahanya, desa-desa itu yang dulu gelap gulita, kini menjadi terang-benerang berkat listrik yang ia kembangkan dengan tenaga air. Sehingga orang pun kemudian menjulukinya wanita listrik. Dan wanita itu adalah Tri Mumpuni. Tri Mumpuni tak pernah bermimpi untuk melangkah sejauh ini. Hasil kerjanya membangun pembangkit listrik tenaga air di desa-desa tertinggal, mendapat apresiasi dari dunia internasional. Tahun 2010, ia mendapat undangan dari Forum Presidential Summit on Entrepreneurship, di mana dalam event ini ia mendapat pujian khusus dari Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Kemudian di tahun 2011, ia meraih anugerah Ramon Maksaisai Award. Dan berikutnya di tahun 2012, ia dianugerahi Asden Award, sebuah lembaga dari Inggris yang aktif menyuarakan tentang energi berkelanjutan. Namun kerja Tri Mumpuni belum selesai. Dengan listrik mikrohidro yang ia kembangkan, ia berharap bisa membangun kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Dan pemirsa wanita listrik ini sudah berada di sebelah saya. Halo Mbak Mumpuni. Ini Mbak, nama Mumpuni itu kan katanya kalau dalam bahasa Jawa punya kemampuan lebih. Ini sepertinya doa orang tua yang memberi nama ini terkabul ya. Mumpuni dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga air. Oh well, nama itu berkah, tapi sekaligus juga ada bebannya ya. Karena kan orang berharap mumpuni itu mengerjakan sesuatu dengan paripurna gitu loh. Itu ada sejarahnya, karena waktu saya mau lahir, Bapak saya itu punya beban tiga pekerjaan. Menyelesaikan skripsinya, menyelesaikan pekerjaan kantornya, dan kemudian harus menunggu saya lahir. Ceritanya begitu. Jadi itu doa Bapak untuk diri sendiri juga ya, supaya Mumpuni melakukan tiga pekerjaan. Terus tiga hal itu selesai pada saat saya lahir. Karena siang habis selesai ujian sarjana, terus siang ke kantor, beresin pekerjaan kantor, malam saya lahir. Udah, apa ya, udah, nomor tiga, anak nomor tiga, tri, Mumpuni. Gitu ceritanya itu yang, saya kadang-kadang suka protes kan, itu kan orang semua bilang, all wrong atau sampurnoka, sampurnoka waruhi ya, kalau dalam bahasa Jawa itu yang bisa dianggap menyelesaikan semuanya dengan sebaik mungkin. Kenapa Mumpuni tadi masih bilang ini beban? Belum paripurnakah pengembangan listrik tenaga air ini? Ya belum, kita masih punya ribuan desa yang gelap gulita, terus masih juga banyak penduduk di Indonesia yang masih hidup dalam kegelapan. Dan itu saya alami sendiri ya, karena saya kan berkunjung tinggal dengan mereka dan saya bisa merasakan. Sementara di kota, kita bandingkan masyarakat itu menganggap listrik itu ya, kayak apa ya, taking advantage gitu kan, bahwa ah tinggal cetek tombol, udah ada listrik. Begitu mati sebentar, komplainnya macam-macam, kepanasan lah karena AC nggak nyala, nanti gimana nih barang-barang saya di kulkas busuk. Jadi begitu banyak kemudahan-kemudahan dan kenikmatan yang didapat karena menggunakan listrik, di satu sisi ada desa yang boro-boro untuk mendapatkan semua itu, hanya untuk terang saja di malam hari agar anak bisa sekolah. Bisa belajar paling tidak gitu ya. Bisa, maksudnya bisa belajar di malam hari gitu, terus juga yang membuat saya tersentuh itu di tengah-tengah hutan Kalimantan ada saya tanya ke bapak-bapak, kenapa sih pak pengen banget gitu loh desanya terang. Sederhana, saya tuh melihat istri saya itu kalau sore itu mulai masak buat keluarga, gitu kan. Pada saat makan kita hanya pakai pelita kecil gitu, padahal kalau terang-benerang, saya tuh ingin melihat wajah-wajah keluarga saya. Dan saya ingin ekspresi saya yang bahagia karena masakan istri saya itu dilihat sama istri saya. Wah begitu sederhana ya, tapi menyentuh sekali ya mbak. Tapi emang kebahagiaan itu kan sederhana ya, tergantung bagaimana kita menerjemahkan kebahagiaan itu dalam kehidupan kita. Nah ini sudah dirintis oleh mbak Puni sejak tahun 90-an, listrik tenaga air ya mbak ya. Nah mulainya itu bagaimana sih mbak kok bisa terfikir atau tergerak untuk menerangi desa-desa yang gelap gulita itu? Nah ini harus saya buka sejarahnya gitu. Sebetulnya yang betul-betul mengerjakan di awal-awal itu suami saya. Dia sebagai mahasiswa ITB, waktu itu dia menganggap bahwa appropriate teknologi ya, teknologi tepat guna yang bisa diterapkan di kampung-kampung dan membawa manfaat. Dia kerjakan, itu bahkan sebelum tahun 90-an. Tapi ya seperti biasa, kalau saya melihat apa yang dia kerjakan gitu, ya biasa lah ya orang teknik gitu ya. Dia kan berbicara dengan teman-temannya dari ITB itu mengembangkan listrik mikrohidro, dia mengembangkan. Pas saya melihat, kenapa sih nggak lebih dikembangkan lagi gitu. Perempuan kan kadang-kadang punya keinginan yang lebih besar dan muluk-muluk sama ini. Saya selalu bilang ke orang-orang, saya perempuan ya, saya sabar menunggu, tapi apapun yang saya inginkan insya Allah bisa saya dapatkan. Kemudian ya saya take over. Tidak hanya mendorong, take over ya. Karena dulu saya mengerjakan pekerjaan saya sendiri, saya dulu kan passion saya itu sebetulnya, karena saya lulusan di IPB gitu ya. Terus passion saya itu bekerja dengan petani, tapi terus kemudian ada ketertarikan lain waktu saya mengembangkan low cost housing. Jadi rumah murah di perkotaan, rumah murah untuk orang-orang tidak mampu, daerah kumuh gitu. Saya sempat mengerjakan itu ya. Terus kemudian saya lihat, apa? Pertarungannya itu luar biasa, bekerja di kota. Apalagi kotanya Jakarta. Karena siapa yang punya uang itu yang bisa merubah dan membentuk wajah kota. Ini sangat menyakitkan buat saya. Saya pikir lama-lama saya kan nggak bisa ya wasting energy, terus tenaga pikiran dan kesedihan yang berlarut-larut. Saya ngeliat kok lebih challenging gitu secara fisik ini. Pekerjaan yang dilakukan diusami saya. Saya bilang, mungkin deh aku mau 100% saya dedicated myself gitu. Mengembangkan listrik mikrohidro. Untuk mengembangkan listrik mikrohidro deh, saya bilang begitu. Nah, terus sasarannya Mbak Puni itu desa-desa yang gelap bulita sama sekali. Betul. Saat ini sudah 82 desa yang ditanggung listrik. Iya, betul. Oleh proyeknya Mbak Puni. Sabang sampai Merauke gitu ya. Sabang sampai Merauke. Yang belum berhasil itu Papua, karena kita Papua itu perencanaan harus matang banget. Saya paling takut kalau membangun itu top down. Saya nggak mau. Jadi, seolah-olah saya, I know the best gitu ya. Biasanya kan orang-orang dari kota atau pemerintah itu merasa kalau datang ke desa itu saya ingin memberi. No, kita nggak memberi. Itu kewajiban buat kita. Untuk membuat rakyat desa punya kesadaran. Yakin bahwa pembangunan ini untuk mereka, bukan untuk kita gitu loh. Mbak Puni, 82 desa ini kita akan berbicara lagi selanjutnya di segmen selanjutnya. Dan apa langkah Mbak Puni untuk mengembangkan listrik mikrohidro ini ya Mbak ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Female Zone.